Mbak penasaran gak? Konsultan saya siapa? Siapa? Gue gak tau ya. Orang, semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau gak? Bukan punya atau gak siapa, gak tau ya. Gak ada yang tau ya. Enggak, kenapa? Gak banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya gak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau gak tau ya udah. Ya terus kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tau udah tau. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau udah sekelas ini. Udah di level ini harus punya. Kenapa? Orang nanya. Inilah, inilah. Orang nanya. Stylenya Mas Gibran. Pokoknya lobsop lobsop file dulu. Rendah-rendah dulu. Tapi abis itu ceng. Udah sekelas ini. Enggak, enggak. Emang sih. Edikat ya? Eh, enggak. Orang-orang bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Eh ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu. Hostnya gue. Oh iya, iya. Ini menarik ya, menurut saya. Karena Mas Gibran mengatakan, ya ini para politisi senior dengan rasa hormat, pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Eh, saya enggak memberi nasihat ke senior lho, Mbak. Enggak, 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 enggak. Masukan. Enggak, bukan masukan juga. Ini kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Kami kembali sesaat lagi.